Halo teman-teman, selamat datang kembali with me Febri, oke bertemu lagi dengan gue Febri, jadi disini gue bakal ngenalin game yang bakal rilis di tahun ini ya teman-teman, yaitu di tanggal 28 September 2020 yang kemungkinan kalian udah banyak yang tau ya teman-teman, yaitu game Genshin Impact, Genshin Impact adalah game open world yang dikembangkan oleh MiHoYo ya teman-teman, bagi kalian yang tau, MiHoYo itu udah ngembangin game yang namanya, apa namanya, Honkai Impact ya teman-teman, kalau misalkan kalian udah tau, ya di dalam game ini, pemain dapet bebas menjelajah dunia yang luas, ya pokoknya ini game luas banget teman-teman, dan bisa terbang, manjat, berenang, dan masih banyak lagi pokoknya teman-teman, jadi gue bakal cuman ngenalin doang game ini ya teman-teman, dan kemungkinan juga gue bakal mainin juga ya teman-teman, semoga aja gue mainin, jadi doain aja gue bisa mainin di game ya teman-teman, yuk, ntar lanjut, dan di game ini teman-teman, memiliki sistem yang cukup menarik banget ya teman-teman, yaitu tentang elemennya ya, yang kalian tau, kalau misalkan kalian tau, itu elemennya itu bisa dikombinasi ya teman-teman, terus ada Kiro atau Frost ya, terus ada Dindro, yang itu Nator, dan Geo, yaitu Earth ya teman-teman, kurang lebih itu ya, nanti gue bakal tunjukin gambarnya kurang lebih ya kayak gini ya teman-teman, buat gameplaynya juga ya, uh pokoknya keren banget teman-teman, pokoknya. dan next, disini, untuk spesifikasi yang buat kalian yang penasaran yang, apa namanya, kalau misalkan mau mainin game ini teman-teman, itu spesifikasinya gue udah baca-baca di tab-tab, komunitas lainnya apa mah, gue udah bacain segala informasi yang ada ya teman-teman, kalau misalkan minimum spek yang kalian bisa mainin itu speknya berapa sih gitu kan, oke, jadi untuk spek spesifikasi saya disini hanya memberi tau yang versi Android-nya aja ya teman-teman, untuk versi PC atau Apple phone itu gue gak ngerti ya teman-teman, kalau misalkan, apa sih, PC sebetulnya ngerti, cuman gue gak punya PC, jadi percuma juga sih gue rekomendasiin juga, jadi gue disini rekomendasiinnya yang Android ya teman-teman, ngasih taunya ya, jadi untuk minimal kalian memainkan game Genshin Impact ini, kalian memerlukan chipset Snapdragon 665 itu untuk settingan low ya teman-teman, untuk settingan low dan ya masih ngerasain sedikit lag intinya kalau misalkan masih Snapdragon 665 itu ya, buat rekomendasi, buat rekomendasinya itu Snapdragon 885 ke atas ya teman-teman, dan untuk Mediatek dan untuk yang kalian yang punya Mediatek itu chipsetnya, kalian minimal punya Mediatek Helio G90T ya teman-teman, dan ke atasnya itu buat minimal spek yang buat di Android, buat di Kirin sendiri teman-teman itu, Kirin itu berapa gue lupa teman-teman, buat Apple sama PC sendiri gue gak tau ya teman-teman, karena Apple sendiri gue gak pernah megang HP Apple ya, makanya gitu aja teman-teman, nanti gue bakal insya Allah mainin juga ini game ya teman-teman, kurang lebih gitu aja teman-teman, buat video kali ini, see you next time and bye-bye. Oke teman-teman, jadi disini gue nemuin ini nih, rekomen sistemnya ya, buat Genshin Impact sendiri, nah ini buat PC-nya, kalian bisa baca sendiri, dan ini buat Android, ini buat rekomen buat mainin Genshin Impact ya teman-teman, terus ini iOS, buat di iOS nih, terus buat PS4 itu di bawah kalau gak salah ya, PS4 itu belum ya, iya PS4 belum, jadi ini ada PC, Android, and iOS ya teman-teman, jadi kurang lebih kayak gitu ya teman-teman, buat ininya ya, tuh, yuk pelan-pelan nih, tuh, kalian bisa baca aja teman-teman, atau di pause ya teman-teman, yuk, oke gitu aja ya, buat info tambahannya,